Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi TPP ITB 2021 ya kita lanjutkan tutorial fisika dasar 2 ITB yang ke-6 tentang arus bolak-balik kita lanjutkan bagian soal sebuah rangkaian LC terdiri dari sebuah induktor ini ya induktansinya 75 dan sebuah kapasitor memiliki kapasitas ini muatan maksimum kapasitor ini berapakah energi total pada rangkaian arus maksimum pada rangkaian tersebut Oke kita coba tulis di papan tulis ya nah solusi tutorial 6 fisika dasar 2A ITB 2A ITB bagian soal nomor 1 Oke nah sebenarnya kalau rangkaiannya L dan C ya ada L ada C ini akan terjadi sebuah osilasi teman-teman ya jadi karena ini bergantung dengan frekuensi ya berputar gitu ya jadi kalau rangkaian LC ini bakal berosilasi teman-teman ya dan energinya nanti kekal ya energi mekaniknya jadi nanti perpaduan antara energi apa magnet ya ditambah energi dari si kapasitor atau biasa nulisnya U ya dalam bentuk U biasanya U ya jadi ini UB ditambah UE ya saling berkontribusi UB itu kan setengah yang LI kuadrat nah kalau ini setengah CP kuadrat U ya Nah jadi kalau pada salah satu keadaan maksimal yang lainnya minimum teman-teman jadi kalau misalkan ini maksimum ya ini maksimum ini jadi minimum sebaliknya kalau ini maksimum ini minimum gitu ya kita lanjutkan ke nomor satu ini ya bagian A seluruh energi di dalam rangkaian ini tinggal di dalam kapasitor aja katanya ya ketika muatan pada kapasitornya maksimum jadi pada saat kapasitor mencapai maksimum ya muatannya yang maksimum kima jadi energinya nanti yang berkontribusi jadi U yang E nya U yang milik kapasitornya jadi maksimal teman-teman tapi yang U yang magnetnya menjadi minimum jadi nol berarti minimal ya ini minimum sehingga kita hanya dapatkan energi yang maksimal di kapasitor itu Ki kuadrat per 2C ya 2C masukin angkanya ya 2,9 kali 10 pangkat min 6 ya padatin 2 kali 3,6 kali 10 pangkat min 6 ya oke kemudian bagian B emang gimana nah ketika kapasitornya kosong ya ketika kapasitor kosong nih si muatannya nah berarti energinya berpindah ke yang maksimal siapa yang berpindah nah berarti pada induktor ya nanti arusnya maksimum arus maksimum ya pada L sehingga nanti energinya seluruhnya itu pada induktor berarti U nya hanya pada induktor seluruhnya ya jadi ini maksimal maksimum berarti setengah L I max kuadrat ya berarti I nya apa I nya adalah akar dari 2U per L nah U nya ini UB maksimum itu sama dengan U E maksimum yang tadi ya jadi U B maks terus dengan U E maks ya dengan energi total utot ini utot ya jadi 2 dikali tadi hasilnya 1,16 nah 1,168 10 min 6 ya dibagi L 75 75 10 pangkat min 3 ya hasilnya kira-kira 5,58 kali sepakat min 3 ya ampere nah ini kira-kira ya untuk pembahasan nomor satu ya cukup mudah temen-temen jadi temen-temen cukup mengetahui siapa yang maksimal siapa yang yang minimum dari sana temen-temen cek ya nilai energinya karena sifatnya nanti kekal ya energinya seperti energi mekanik oke kita lanjutkan nomor 2 ya kita baca dulu seperti apa soalnya nah sebuah rangkaian LC oh berarti masih rangkaian R masih sama dengan nomor 1 ya dengan kompositansi ini 1 nano indukternya 3mH kbeda potensialnya 3V berapakah muatan maksimal pada kapasitor B arus maksimal di dalam rangkaian C energi maksimum yang tersimpan di dalam indukter pengerjaannya mirip temen-temen dengan nomor 1 kalau nomor 1 tadi paham kesini pasti paham ya jadi muatan maksimumnya adalah dari rumus ini Q sama dengan C V max rumus kapasitor ya berarti Q nya apa masukin angkanya 1 kali 10 min 9 V maksimumnya 3 volt 3 berarti 3 kali 10 pangkat min 9 kolom berarti untuk nomor B nya kita lihat-lihat dari U sama dengan setengah L I kuadrat dan I kuadrat per 2 C kan energinya sama saat maksimal dan I nya menjadi keeper akal RC nah begini ya jadi ini sama dengan ini ya 2 nya lagi coret jadi masukin angkanya udah ada 3-9 dibagi akal 3 kali 10 pangkat min 3 Henry ya dikali C nya 1 kali 10 pangkat 10 pangkat min 3 ampel terakhir C nah ketika harus berada pada kadar maksimum energi magnetik berada pada kadar maksimumnya jadi kata kuncinya tadi jadi salah satu yang maksimal berarti energinya bakal maksimal ketika arusnya maksimal nah berarti energi magnet atau energi magnetik pada induktor itu akan maksimum juga ya sehingga U totalnya U totalnya U totalnya menjadi salah satu aja berarti U B maks aja ya berapa setengah L I kuadrat ya maks maksudnya udah ada sangkanya Nah 3 kali 10 pangkat min 3 kali 10 pangkat min 9 J ini kira-kira untuk nomor 2 ya jawabannya kita lanjut ke nomor 3 nah ini dia jadi ini ada rangkaiannya udah nampak ada R ada R, ada L, ada ada baterai nah saklarnya ini mula-mula belum dihubungkan jadi masih berupa rangkaian terbuka oke berarti arus tidak mengalir ke rangkaian terbuka oke kemudian apa katanya R, L, C nya ada pada awalnya saklar dibuka dengan titik A jadi saklar ini kita sambungkan ke sini ke titik A jadi disambung ke sini nah begini ya B belum untuk selama waktu yang lama kalau waktu lama kayaknya kapasitornya penuh teman-teman ya tunak kemudian dipindah ke posisi B nah jadi nanti yang ini dihapus kita pindahin ke posisi B disaklar tadi eh mana dipindah ke sini nah ya ini putus di yang A nah dan dari osel yang terjadi berapakah frekuensi dan arus maksimal oke kita jawab ya nomor 3 ya nomor 3 bagian A dulu ya bagian A dulu nah pada saat dipindahkan ya ke posisi B jadi setelah dipindah saklar tadi ya ke posisi B rangkaian menjadi sebuah rangkaian LC teman-teman rangkaiannya menjadi rangkaian LC L dan C rekuensi di sudut oscilasinya gimana frekuensi sudut oscilasinya biasa dari omega ya omega adalah 2PF kan F nya apa tetapi tinggal omega per 2P nah tetapi karena dia rangkaian LC dia akan mencapai sebuah resonansi sebuah resonansi karena dua-duanya bergetar jadi resonansi itu beristiwa bergetar sebuah benda akibat benda lain jadi misalkan si L si L ini bergetar nah pada mula-mula ini bergetar ini tidak awalnya ya kemudian dia mengimbas kesini nah karena ini bergetar ini juga nanti punya frekuensi ya ikut bergetar nah sehingga frekuensinya itu akan menjadi sama atau kelipatannya jadi ini resonansi ya jadi frekuensinya sama teman-teman jadi frekuensinya F1 nanti sama F2 jadi ini terjadi pada saat XC-nya menjadi XL ya yaitu gimana 1 per WC ya sama dengan omega L jadi omega kuadrat 1 per LC ya jadi omeganya apa 1 per akar LC nah ini kan kita punya omega yaudah gantiin jadi 1 per akar LC per 2 P ya jadi F-nya apa jadi F-nya adalah 1 per 2 P ya 1 per akar LC masukin aja angkanya 2 P akar L-nya mana yang 54 itu 54 10 min 3 ya C-nya mana 6,2 jadi 10 pangkat min 6 nanti hasilnya sekitar 275 Hz ya gitu ya nah kemudian untuk nomor B setelah saklar dipindah kapasitor diisi ya menjadi 34 volt ketika sekelah dipindah kapasitornya diisi kapasitor diisi diisi menjadi 34 volt dan arusnya nanti tunak ya dan arusnya 0 sehingga muatan maksimumnya apa kimasnya berarti C kali P C kali P 6,2 kali sepangkat minus 6 dikali P nya 34 ya jadi kimasnya 2,1 kali sepangkat 4 kolom nah sehingga amplitudo arusnya menjadi berapa teman-teman amplitudo arus omega Q ya amplitudo arus omega nya 2PF kali Q ya F nya tadi udah ada ini udah 75 ya jadi 2P kali 275 Q nya tadi udah ada 2,1 ini 2,1 1 dihasilnya arusnya berapa 0,365 amper nah ini dapat termus dari mana teman-teman nah ini ternyata kalau rangka LC itu dia akan membentuk sebuah persamaan diferensial order kedua ya coba saya hapus ini ya saya hapus jembalin sedikit nah ini ada di buku jadi kalau langkaian LC nah nanti bakal terjadi seperti ini LB kuadrat DT kuadrat ini arus kuadratin tambah seperti Q dengan 0 nanti hasilnya ini ya kalau dicari persamaan ini Q nya menjadi sebuah fungsi cosinus hasil solusinya ya omega T ditambah masa nah satu lagi yang arusnya arusnya sama dengan ini tinggal dibagi Q apa dibagi T aja I sama dengan Q per T kan jadi I sama dengan Q per T jadi I sama dengan Q dibagi T menjadi minus omega Q sin sin WT ditambah masa nah kalau kalau ditanya I maksimum amplitude nya berarti omega Q besar nah ini ya kayaknya rumusnya jadi ini oke cukup ya untuk nomor 3 nah nomor selanjutnya kayaknya mirip-mirip ya teman-teman ya nomor 4 oscilasi mirip seperti yang ini nomor 5 tinggal pakai rumus ya nomor 6 juga tinggal pakai grafik teman-teman ya nomor 6 nanti kalau yang puncaknya itu berarti dia frekensi sudut oscilasi yang longkungnya tadi itu ya nah berarti saya akan loncat aja ke nomor yang rame yang nomor 8 rame lah itu ya yang panjang ya cuman kita lihat dulu nomor 8 seperti apa nah ini ya nomor 8 mana nomor 8 nah ini dia ya jadi rangkaiannya kayak gini yang berikut digambakan RLC ya ada R ada L ada C ya nah GGL maksimum 12 pot fungsi drivingnya 60 hertz jadi frekuensi sumber ya ketika kedua saklar terbuka nah seperti ini nah kalau seperti ini berarti harus mengalir ke sini aja ke sini aja ya nah kemudian beda fasanya 30,09 saat saklar R1 ditutup ini ditutup ya dan saklar R2 dibuka ini dibuka tegangan mendahului arus sebesar jadi ada beda fasanya juga jika kedua saklar ditutup ini ditutup arus maksimumnya 447 berapakah besar RL dan C ya ini rame rame yang rame ini tipe UTS 8 ketika kedua saklar ditutup ya jadi kondisi pertama lah ya ketika kedua saklar ditutup nah berarti hal ini secara efektif itu akan menghilangkan resistor dari rangkaian jadi akan menghilangkan resistor akan menghilangkan resistor dari rangkaian resistor dari rangkaian ya nah sehingga impedansinya adalah apa sehingga impedansinya hanya total reaktansi kan R nya dihilangkan berarti punya X net aja X net reaktansi doang 12 4 ya tegangan dibagi dengan arusnya 0,4 47 ampere ya jadi reaktansi ini reaktansi reaktansi aja 26,85 ohm nah ketika seklar 1 ditutup ya ketika seklar 1 ditutup ditutup S2 nya dibuka seklar keduanya dibuka reaktansi sama reaktansi yang neto tadi itu tapi kalau sekarang pada saat ini resistor nya ada temen-temen jadi nanti X neto nya sama dengan yang tadi X neto nya sama tetapi ada R ada R disini sehingga kalau dari diagram fasa tangan beda fasa itu apa X net ya dibagi R X net dibagi R jadi R nya ketemu R nya adalah X net bagi tan teta X net nya tadi udah ada 26,85 26,85 ohm dibagi tan 15 sekitar 100 ohm ini kondisi pertama jadi R nya ketahuan ketemu sekarang kita cari komponen yang lain kasus kedua untuk situasi yang pertama digambarkan di dalam soal jadi kedua saklar terbuka udah kan udah pada saat kedua saklar terbuka terbuka udah kan udah dimahas di faal ada ya jadi kemudian dari kealasan kedua terbuka ini kita juga dapat X net pada saat kasus ini X net pertama jadi pada saat kedua saklar terbuka ini kita tahu X net nya jadi R tan R tan si aksen R nya kan udah ada 100 kan 100 tan minus 30,9 jadi X net yang pada saat saklar kedua nya dibuka ketahuan atau minus 59 kuasa 96 ohm kemudian efeknya efek pada saklar 1 efek pada saklar 1 menjadi apa XC nya ini kan menaruhi arus arus menaruhi tegangan XC nya X net dikurangi X net yang kedua eh sorry X net yang pertama kalau ini X net yang total 26,285 dikurangi 5 minus ya minus 59,96 jadi nanti hasilnya 86 nah kalau X nya ketemu berarti C nya ketemu temen-temen jadi temen-temen cari aja C nya dari 1 para W XC W XC nah nanti hasilnya sekitar 30,6 mikroparat coba aja dihitung nah yang terakhir kasus yang terakhir berarti L yang belum ada L L L jadi kasus yang teriga berarti dari X net X net total itu kan berarti XL dikurangi XC ya 3 XL nya ketemu XL nya berarti X net ditambah XC X net ditambah XC nah udah ada nilai ini 26,85 ditambah 86,81 berarti XL nya 113,66 ohm ya berarti L nya ketemu dong L nya adalah XL dibagi omega berarti 113,66 dibagi omega tadi 2P kali 60 ya fregansinya 60 hertz berarti 301 milih nah ketemu jadi semua komponen ketemu dari L dari L dan C untuk nomor 9 itu mudah ya tinggal pakai rumus aja Z P range terus 10 juga sama pakai rumus jadi langsung jadi ini yang rata rame yang nomor 8 oke mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dengan mulai-mulai bermanfaat untuk penambah wawasan teman-teman di dalam belajar fisika rasa masih ada 4 tutorial lagi karena ada 6 bab di tutorial di UTS di UAS ini oke tetap semangat teman-teman butuh bantuan selama DTPB offline atau online kita hadir selalu hadir mempersamai kebersamaan teman-teman DTPB dengan bergabung dengan MESCE nanti saya sendiri yang akan membantu teman-teman di fisika dasarnya kalau yang kalkulus dan kimia ada teman-teman yang lain oke solusi PDF ini sudah sejak hari Senin sudah saya bagikan ke teman-teman di PDF oke sampai jumpa tetap semangat salam berfisika dokter oke